dan juga dari GKI Jalan Konegoro, Surabaya, Pak Robert. Ini Pak Robert ini akan membawakan materi yang bertemakan tentang gagasan keselamatan di dalam Alkitab yang selama ini kita dengar dan tentunya akan ada pemaparan yang cukup unik seperti yang pada malam hari ini dari gagasannya. Bersilakan kepada Pak Robert untuk melaparkan materi pada malam hari ini. Ya baik, terima kasih Pak James. Selamat malam Bapak-Ibu Saudara. Saya sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Bapak-Ibu Saudara dari GKI Pondok Indah. Sudah berapa puluh tahun, eh puluh belasan tahun yang lalu ya, pada waktu saya masih diminta untuk beberapa kali memberikan pembinaan di sana Pak Albert, segala macam. Waktu itu masih majelis. Tapi senang bisa berjumpa lagi. Dan topik yang dimintakan pada saya ini memang berkaitan dengan bidang saya sendiri sebagai dosen di mata kuliah Alkitab ya khususnya perjanjian lama yang saya sebut perjanjian pertama. Tapi nggak usah dirisaukan mengenai itu. Nanti saja kalau memang tertarik untuk kuliah di UKTW baru saya jelaskan. Anggap saja sekarang sama dan memang maksudnya sama yang menunjuk pada perjanjian lama yang biasanya disebut demikian. Nah, topiknya adalah tentang keselamatan. Ya memang topik ini sudah banyak kita bicarakan. Biasanya di dalam rangka pengajaran. Dan memang forum kita ini lebih ke pengajaran. Jadi saya sudah diminta nih sama Mbak Sandra ya untuk nanti menyinggung juga bagaimana aplikasinya atau penerapannya untuk GKI. Ya semoga nanti saya bisa memberikan sesuatu yang bisa berharga untuk kita pergumulkan di GKI. Karena bagi saya memang persoalan pengajaran itu persoalan yang terus-menerus perlu kita pergumulkan. Jadi bukan sebuah persoalan yang tinggal dihafalkan. Tapi itu harusnya meresap juga pada setiap kita yang terlibat di dalam gereja. Jadi bukan milik pendeta, bukan milik dosen, atau bukan milik pimpinan gereja, dan seterusnya. Tapi milik kita semua. Dan kita turun-temurunkan. Tapi itu juga setiap kali orang mencoba untuk menghayatinya dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Jadi gitu ya. Saya share saja ya. Nah kok hilang? Sebentar. Ya tapi kok hilang dari sini? Tapi sudah berhasil. Iya. Rupanya saya nggak sengaja menutupnya. Sebentar ya. Oh ini. Ada di balik layar. Nah sekarang baru kelihatan. Yes. Ya Pak James. Ya. Jadi saya beri kata jama' keselamatan-keselamatan. Karena memang di dalam Alkitab itu ada tidak hanya satu gagasan atau satu persepsi mengenai keselamatan. Nah nanti kita coba refleksikan bagaimana yang banyak itu bisa kita daratkan pada konteks kita atau keberadaan kita sekarang. Ada pembahasan mengenai perjanjian lama, perjanjian baru, lalu refleksi teologisnya, dan masukan bagi IGKI. Itu kira-kira topik kita pada malam hari ini. Nah sebagai pendahuluan saya mau menekankan bahwa Alkitab itu tidak selalu sama dengan dogma. Sekalipun dogma, ajaran, berarti saya sudah menyebutkan bahwa keselamatan banyak dibicarakan sebagai ajaran. Ya sekalipun pengajaran itu, ajaran itu selalu dikaitkan atau disumberkan dari Alkitab. Tapi Alkitab itu punya sejarahnya sendiri. Dogma, dalam hal ini dogma Western itu juga punya sejarahnya sendiri. Jadi tidak selalu sama. Itu sebabnya kita penting untuk mempelajari keduanya. Jadi mempelajari dogma dengan bertanya dari mana gagasan misalnya keselamatan dalam dogma atau ajaran Kristen itu muncul. Nah tentu sebagian ada dari dalam Alkitab. Tapi Alkitab karena punya sejarahnya sendiri, maka pertanyaan untuk Alkitab adalah bagaimana Alkitab memberikan gagasan-gagasan keselamatan di dalam Alkitab. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita. Tapi memang kita seringkali mengenal keselamatan itu dalam ajaran-ajaran gereja. Nah maka pemahaman kita tentang keselamatan menurut ajaran gereja, itu perlu kita diskusikan dengan yang kita dapatkan dari dalam Alkitab. Dan saya juga perlu di depan mengatakan bahwa belum tentu ajaran yang kita mengerti tentang keselamatan selama ini, itu persis gitu ya, secara persis kita temukan di dalam Alkitab. Lagi mengingat sejarah keduanya itu berbeda. Nah yang kita mau coba pelajari sekarang tentu saja adalah yang Alkitab. Nah di perjanjian lama, ada istilah-istilah yang punya makna keselamatan. Ya walaupun tiap istilah ini punya artinya sendiri-sendiri, tapi secara makna itu punya kaitan dengan keselamatan. Ya istilah dalam bahasa Ibrani mungkin tidak terlalu penting saya sebut saja cepat, ya nasal, palat, padah, malat gitu ya. Tapi yang paling sering dikaitkan dengan keselamatan juga ketika para bapak gereja atau para tokoh teologi itu bicara tentang keselamatan, yang dipakai adalah kata gaal atau yasa, dua kata ini yang paling sering dikaitkan dengan keselamatan dalam dogma. Nah tapi arti dari gaal sendiri itu, itu menebus, nah ini punya kaitan dengan praktek atau kebiasaan hidup sehari-hari di sana, di tanah Palestina atau Israel di jaman kuno dulu, ya di mana keluarga itu berkewajiban untuk mempertahankan satu tanah. Jadi kalau tanah itu warisan, maka anggota keluarga siapapun, keturunan keberapapun, itu punya kewajiban untuk mempertahankan tanah itu. Tapi bisa saja satu kali karena ekonomi misalnya saja, tanah itu lepas. Entah dijual, bisa juga disita, karena hutang misalnya saja. Nah kalau itu terjadi, maka ketika ada keluarga yang mampu, itu berkewajiban untuk menebus atau mengambil kembali tanah tersebut dengan cara tentu saja mengganti kerugian atau membelinya. Nah disitulah pengertian penebus, nah itu muncul dari konteks yang semacam ini. Nah sasaran dari keselamatan dalam berbagai macam arti itu, nanti kita lihat bersama-sama artinya itu apa saja, itu bisa perseorangan, bisa juga kelompok. Jadi perseorangan misalnya saja ada cerita tentang ibu Simpson yang mandul, tidak bisa punya anak, lalu dia berharap bisa punya anak, akhirnya Tuhan menganugerahkan dia anak yang kemudian nanti menjadi pemimpin yang melepaskan orang Israel dari Filistin, yaitu cerita Simpson itu. Nah itu pengertian keselamatannya dikenakan kepada ketika sang ibu itu akhirnya punya anak. Jadi dari mandul menjadi punya anak itu ya selamat. Hana juga demikian ya ibunya Samuel yang mandul lalu merasa dilecehkan karena dia mandul, lalu dia berusaha untuk meminta kepada Tuhan, dan seterusnya itu ya cerita yang sangat mengharukan juga ya, bahwa dia menangis terus untuk bisa punya anak, dan seterusnya. Nah singkat kata ketika akhirnya dia punya anak, nah itu juga dianggap atau dikategorikan sebagai sebuah keselamatan. Jadi sebenarnya sangat sehari-hari juga ya pengertian keselamatan yang demikian. Nah kalau kita baca masmur, itu banyak sekali doa-doa permohonan kelepasan. Ya ketika pemasmur atau yang menyuruhkan doa ini sedang stres, sedang dalam kondisi di ancam, diintimidasi, sakit, ya mungkin juga ngalami kelemahan-kelemahan yang lain, itu lalu meminta kepada Tuhan. Ya kadang permintaannya itu kuat sekali. Sampai menyatakan sendengkanlah telingamu, dengarkanlah kami, dan seterusnya itu ya. Nah disitu ketika mengalami kelepasan atau permohonan ini sendiri sudah merupakan sebuah permohonan kelepasan dari kesulitan, himpitan hidup, intimidasi, penderitaan, nah itu keselamatan juga. Lalu kita lihat juga untuk sebuah kelompok, misalnya saja cerita Nuh yang kemudian ada airbah, Nuh dan keluarganya itu naik bahtera, selamat, nah itu selamat dari airbah itu juga sebuah keselamatan. Nah kemudian cerita Esther, ya dimana bangsa Yahudi, ya bangsanya Esther itu terancam, cerita Esther itu kan omnya namanya Mordecai itu berusaha meminta tolong kepada Esther yang sudah menjadi istri dari Raja Persia, Asweros, untuk bisa melindungi orang-orang Yahudi yang dihancam akan dimusnahkan, akan dibasmi oleh mereka yang tidak suka. Nah peristiwa banyak macam di dalam kitab Esther itu akhirnya orang-orang Yahudi itu selamat, nah itu keselamatan juga. Berarti di sini keselamatan itu lolos dari pemusnahan massal, pemusnahan bangsa atau etnik cleansing kalau istilah sekarang. Kemudian nubuat dari para nabi di Yesaya, Yiremiah, Amos, Yeskiel, segala macam bahwa nanti akan ada pemulihan bagi orang Israel, kan mereka sedang berada di pembuangan, mereka sedang mengalami kesulitan, maka dijanjikan bahwa nanti akan ada pemulihan, itu juga keselamatan. Jadi ada pengertian-pengertian yang semacam ini. Nah kalau kita lihat dari sisi siapa yang menjadi agen atau penggerak keselamatan atau penyelamat, kalau kita lihat cerita-ceritanya tadi itu bisa manusia juga, orang biasa. Misalnya cerita Abram, peristiwa Sodom, dan nanti diikuti dengan Gomorrah, kan tawar-menawar tuh dengan Tuhan supaya bisa diloloskan ya orang-orang Sodomnya dari berapa puluh, berapa puluh, sampai akhirnya sepuluh, dan seterusnya. Itu juga upaya untuk menyelamatkan Sodom. Itu juga sebuah upaya penyelamatan. Lalu Musa, kita ingat ceritanya, meminta supaya Ifiraun melepaskan bangsa Israel. Musa ini ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel yang membawa keluar mereka dari tanah berbutakan di Mesir. Itu juga bertindak sebagai agen keselamatan atau dia juga sebagai penyelamat. Nah, kalau dicerita Kitab Hakim-Hakim banyak sekali. Hakim-Hakim itu ya Samgar, Ehud, Yefta, kemudian tadi Simpson, segala macam, Gideon yang terkenal itu ya. Semua itu adalah pemimpin-pemimpin yang lindungi atau yang berusaha untuk membawa keluar orang-orang Israel dari penindasan bangsa-bangsa lain yang ada dan hidup bersama dengan mereka saat itu. Maka yang dilakukan oleh para hakim ini juga disebut penyelamatan. Kalau di Kitab Yesaya, Yesaya 45 dan seterusnya itu dikatakan bolak-balik tentang akan mengirim penyelamat. Istilah itu sangat kuat di Kitab Yesaya. Penyelamat yang dimaksud di situ adalah Koresh, Raja Persia. Nah, Koresh, Raja Persia ini ya dipakai oleh Tuhan sebagai penyelamat. Tapi juga ada di mana Tuhan sendiri bertindak langsung. Jadi misalnya dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir, itu di bawah pimpinan Musa, Tuhan ikut sertakan tiang awan, tiang api, lalu memberikan tulah kepada orang Mesir. Ketika mau nyebrang laut merah itu, lautnya dikeringkan lalu tiba-tiba ditutup lagi. Itu peran Tuhan langsung sebagai penyelamat di situ. Lalu kalau tadi Mas Mour berdoa untuk mohon kelepasan dalam kesuntukan, dalam keterindasan hidup, mohon kepada Tuhan sendiri. Nah, di situ Tuhan diharapkan bertindak langsung. Nah, bentuk keselamatan itu kalau gitu memang kebanyakan itu fisik ya. Jadi pembebasan dari penindasan, juga kalau ada kelaparan, itu bisa dilindungi supaya tidak mati, disertai perjalanannya sampai ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan untuk terjadi pada Abraham, sampai dengan Yusuf, keluarga Yusuf, dan seterusnya. Nah, di situ kita lihat semuanya yang diharapkan adalah keselamatan dalam bentuk fisik. Lolos dari penindasan atau pengemusnahan seperti di cerita Esther tadi itu. Itu fisik ya semuanya. Nah, kemudian juga ada bentuknya itu sebuah janji. Janji itu kan belum terwujud, baru akan. Misalnya Abraham diberi janji keturunan, janji berkat, dan juga nanti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu sebuah kehormatan, dijanjikan tanah, dan sampai dengan ada tanah terjanji, janji, kanaan, gitu ya. Janji itu juga sebuah bentuk keselamatan. Bahkan janji itu sendiri sudah merupakan sebuah keselamatan oleh karena Tuhan yang menjanjikannya. Berarti di situ belum sampai janjinya itu terwujud, sudah ada ketenangan, sudah ada keselamatan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga pada kitab nabi-nabi misalnya saja, itu janji-janji pemulihan itu tidak hanya menyangkut Yehuda atau orang Israel, tapi juga bisa menyangkut bangsa-bangsa di dunia. Sehingga kesejahteraan bersama seluruh dunia itu adalah sebuah keselamatan. Kita dapati di beberapa bagian di kitab nabi-nabi, pengertian keselamatan yang meliputi tidak hanya orang Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, ini yang sifatnya itu masih ke depan yang akan datang, karena itu sebuah nubuat, sebuah prediksi akan terjadi, tapi sudah bisa terbayangkan suasana yang akan terjadi. Yang nanti juga akan kita lihat di dalam kitab-kitab, misalnya di Daniel 7, yang mirip-mirip dengan kitab wahyu, disebut dengan kitab-kitab penglihatan atau apokaliptik, kalau dalam bahasa teknis. Nah, itu juga bicara tentang hari depan. Nah, seakan-akan dibayangkan sebuah dunia yang berbeda sama sekali, tapi kalau di perjanjian lama yang ditekankan adalah dunia yang ada di sekarang ini. Berarti bahwa satu kali memang akan terjadi perdamaian atau kedamaian di seluruh muka bumi. Yang penglihatan tentang pedang menjadi mata bajak, dan seterusnya itu. Di mana sebelumnya peperangan, lalu berganti menjadi keadaan damai, dan karena ada kedamaian, maka kesejahteraan meningkat. Orang bisa bekerja, bercosok tanam, berhasil, dan seterusnya. Nah, itulah yang dicita-citakan sebagai sebuah keselamatan. Berarti ruang lingkupnya itu macam-macam. Mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Perjanjian baru itu juga punya pengertian keselamatan yang bisa kita dapatkan di sana. Dari pertama, kata yang dipakai atau istilah yang dipakai. Sotsur misalnya saja. Itu yang paling banyak sekali digunakan. Soteria. Atau yang berhubungan dengan kata Soter, ruomai, membebaskan. Istilah-istilah yang juga punya pengertian keselamatan itu seperti hidup. Jadi kalau bicara hidup, akulah kehidupan, ya itu samalah dengan keselamatan. Ya, damai, ya benar, gitu. Itu pengertian-pengertian yang maknanya, ya sama dengan keselamatan. Nah, kemudian bentuknya di perjanjian baru itu bisa merupakan jawaban atas kebutuhan perseorangan. Kalau dalam cerita Injil-Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Nah, itu sudah selamat, ya orang yang menerima mujizat, ya, kesembuhan dari sakitnya. Atau orang yang kerasukan, setannya diusir, begitu ya. Lalu juga teguran-teguran untuk bertobat, ya. Bertobat itu juga bentuk sebuah keselamatan juga, ya. Berbalik dari dosa, karena dosa itu tidak selamat, ya, kira-kira begitu. Maka, pengertian keselamatan itu memang kita dapati di sini ada yang bentuknya fisik, tapi juga ada yang bentuknya spiritual, ya. Nah, Petrus yang pernah suatu kali itu ketika melihat Tuhan berjalan di atas air, dia juga ingin berjalan, tapi ragu-ragu tenggelam, minta tolong, misalnya saja. Nah, permohonan-pertolongan Petrus itu ya permohonan-pertolongan keselamatan. gitu ya, permohonan keselamatan. Karena kalau dia tenggelam, ya tidak selamat, gitu, kira-kira. Kemudian secara kolektif itu kita dapati, ya memang tujuan Yesus selalu ditekankan, bukan hanya untuk kelompok kecil saja, bukan hanya mereka yang disembuhkan dari mujizatnya, tetapi pesan yang mau dibawa adalah kepada seluruh orang Yahudi, namun juga mulai ada orang-orang yang bukan Yahudi, perempuan Samaria, Syiro-Venisia, segala macam, yang mulai memperlihatkan bahwa yang dilakukan Yesus ini tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk bangsa-bangsa lain, nanti kelanjutannya oleh Rasul Paulus, berita kabar baik atau Injil itu dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain, yang bukan Yahudi, maka sampai sekarang kita mengenal bahwa yang disebarkan adalah keselamatan, namun tidak terbatas kepada orang-orang Yahudi saja. Nah yang demikian ini harapannya ya menyeluruh ya, nanti kita lihat bersama-sama, bahwa yang ditekankan di situ adalah orang itu diselamatkan oleh iman, ya di dalam perjanjian baru, hal ini sudah sering kita bahas tentu saja, memang begitu jalan keselamatan itu, percaya pada Yesus, maka dia akan selamat, atau juga diharapkan ada pertobatan, ya Yohanes pembaptis misalnya sudah bekerja sebelum Yesus, dan sangat menekankan tentang pertobatan dan pembaptisan, Yesus sendiri juga merelakan dirinya, mempersilahkan dirinya dibaptis oleh Yohanes pembaptis, dan juga menekankan tentang pertobatan, dan Tuhan Yesus berkali-kali mengkritik sikap munafik, ya seakan-akan saleh tapi tidak, dan seterusnya begitu. Nah itu juga merupakan jalan menuju kepada keselamatan. Kemudian juga kita melihat bahwa keselamatan itu punya sifat yang universal, jadi tidak hanya tadi itu, seperti di perjanjian pertama saja, kelompok tertentu tapi keseluruhan, ya bahkan sifatnya keseluruhan alam. Kalau hari-hari ini kita bicara tentang krisis lingkungan, orang juga sering melihat misalnya di dalam Roma 8, di situ yang dibayangkan keselamatan itu pada akhirnya dialami oleh segala makhluk, tidak hanya manusia saja. Yang begini itu juga bisa kita dapati di perjanjian baru, ya. Lalu Inji Lukas itu juga punya kekasan, karena dari awal dia memberitakan kelahiran Yesus itu disertai dengan sebuah gerakan, gerakan yang menumbangkan para penguasa, dan digantikan mereka yang rendah itu diangkat menjadi penguasa, sebagaimana dalam doa Maria yang terkenal itu, Maria Ibu Yesus, ya. Nah, siapa yang melakukan? Nah, itu bisa saja Tuhan secara langsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu juga memperlihatkan Allah Bapak, yang dia lakukan adalah yang dilakukan Allah Bapak juga, gitu ya. Nah, tapi juga bisa para rasul, dan kemudian di perjanjian baru sangat ditekankan tentang pemuritan itu, ya. Jadi bagaimana para rasul itu juga nanti memuridkan murid yang lain, dan seterusnya. Jadi pengkabaran Injil itu kan pemuritan. Nah, maksudnya pemuritan adalah melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Apa? Ya tadi memberikan keselamatan dalam arti apa? Ya seperti tadi menyembuhkan orang sakit, kerasukan setan, gitu, dan seterusnya. Jadi sifatnya holistik. Holistik itu menyeluruh, ya. Jadi berarti tidak hanya rohani saja, tapi fisik juga. Jangan lupa ya, bahwa di perjanjian baru, apalagi di perjanjian lama, keselamatan itu sifatnya holistik. Sifatnya meliputi fisik, tetapi juga pikiran dan roh. Maka Tuhan Yesus itu berkali-kali juga mengajarkan soal pembebasan pikiran. Jangan kamu khawatir akan yang kamu pakai, makan, minum, dan seterusnya, gitu ya. Selahkanlah hidupmu pada Tuhan. Nah, itu yang terkenal sekali. Ya, ajaran seperti itu. Lalu dia juga banyak mengkritik orang-orang yang selalu mengkhawatirkan dirinya sendiri, seperti orang kaya, dan seterusnya. Memang bukan kekayaannya, tapi kekhawatiran dari orang kaya yang membuat dirinya terbelenggu, gitu ya. Nah, di situ pikiran, itu sudah jelas. Yang ditekankan adalah pembebasan atau penyelamatan pikiran. Karena asumsinya pikiran itu sumber segala-galanya. Kalau pikirannya tidak tenang, maka ke fisik dan seterusnya, gitu. Juga keselamatan dalam arti yang roh, yang rohani. Nah, itu kalau kita lihat Injil Yohanas, memang tekanan utama itu ke arah yang seperti itu. Ya, memang ini Injil Yohanas itu Injil yang paling sulit. Dari empat Injil, Injil Yohanas itu paling sulit dipahami. Jangankan kita, para murid Yesus saja, sering salah paham. Ya, berkali-kali salah paham akan ucapan Yesus, gitu. Nah, maka ya kalau kita mau lihat lebih dalam pengertian Yohanas yang membuat salah paham itu seringkali muncul adalah bahwa yang dibayangkan kehidupan itu meliputi dua hal, roh dan fisik, gitu ya. Nah, roh itu ya sebenarnya ada di dunia ini. Roh kudus itu sudah hadir bersama dengan Yesus ketika di dunia ini, gitu ya. Ya, di dalam Injil Yohanas ditekankan begitu. Kadang-kadang memang disebutkan bahwa akan mengirim roh kudus, segala macam. Tapi di sisi yang lain juga roh sudah bersama dengan dia, misalnya saja. Intinya bahwa roh itu sama pentingnya dengan yang fisik, gitu ya. Tapi fisik itu tidak melupakan yang roh. Itu yang ditekankan dalam Injil Yohanas, gitu. Ya, inilah yang kita dapatkan dari perjanjian baru. Nah, sekarang kita masuk di refleksi teologis, lalu nanti setelah itu masuk di GKI, dan kita bisa tanya-jawab. Ya, nanti tentu dalam tanya-jawab itu ada hal-hal yang bisa saya tambahkan. Sementara kita masuk pada yang sudah saya siapkan dulu. Ya, jadi mengenai refleksi teologis tentang Alkitab itu sendiri, bahwa memang Alkitab itu mengembarkan keselamatan yang beragam. Cerita-cerita Alkitab itu sendiri memperlihatkan tentang situasi kehidupan yang berbeda-beda. Ya, persoalan-persoalan yang boleh dikatakan menjadi persoalan-persoalan klasik, atau yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, menyangkut soal bencana alam, menyangkut soal peperangan dengan yang lain, ya, atau menyangkut hubungan antar sodara juga, seperti cerita kain dan hapil, misalnya saja. Nah, kemudian juga penindasan bangsa lain, yang sampai sekarang juga masih menjadi isu kolonialisme, atau imperialisme, dan seterusnya itu sangat kuat ya, di perjanjian lama terutama. Tapi juga di perjanjian baru, sebetulnya kalau kita melihat situasi hubungan dengan orang Romawi, atau penguasa Romawi, ya, sekalipun tidak selalu eksplisit, tapi nampak bahwa kehidupan orang-orang Palestina di zaman Yesus itu tidak baik oleh karena penjajahan Romawi. Nah, bagaimana Tuhan Yesus itu ingin memberikan atau membawa pesan perdamaian di tengah situasi seperti ini, yang tentunya pesan itu tidak hanya tertuju kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang Romawi. Demikian pula di masa Rasul Paulus, kita melihat bagaimana upaya untuk menyebarluaskan kabar baik atau insil itu kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, dalam rangka akhirnya semua orang itu dibebaskan dari segala sesuatu yang membuat dirinya tidak selamat gitu ya. Nah, itu yang kira-kira kita dapatkan. Berarti tergantung situasi apa, tergantung siapa yang kepadanya keselamatan itu diusahakan, diupayakan, atau bahwa orang-orang itu mencari keselamatan dalam bentuk apa. Nah, ini hal pertama yang kita bisa lihat. Jadi, luas, banyak, mencakup banyak hal. Nah, keselamatan yang sifatnya duniawi tidak dianggap sepiling. Jadi, kalau kita di dalam dogma itu seringkali mengurang-urangi, mempersempit arti keselamatan, bisa jadi bukan dogmanya ya, tapi penerimaan kita terhadap dogma itu, bahwa keselamatan itu soal kehidupan sesudah kematian misalnya saja, nah, itu malah tidak sebanyak yang kita pahami dari dogma di dalam Alkitab. Tentang kehidupan sesudah kematian itu tidak terlalu banyak ditekankan di dalam Alkitab. Ya, memang bahkan Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia ya, jadi yang ditekankan adalah kedamaian di tengah dunia ini. Nah, itu masih berlanjut ya dari zaman perjanjian lama, itu yang sangat ditekankan. Meskipun sifatnya itu holistik berarti tidak hanya menyangkut satu dua orang saja. Misalnya cerita tentang penyembuhan penyakit itu kan bukan hanya persoalan yang disembuhkan saja, tapi itu menjadi pesan bagi orang-orang lain yang menyaksikan peristiwa mujizat tadi, dan yang lebih utama adalah gemanya, gaungnya. Pembacaan akan peristiwa mujizat itu sepanjang zaman sampai dengan sekarang itu memberikan pesan supaya tidak ada lagi ya semoga orang-orang yang sakit, atau tidak ada lagi orang yang sakit dibiarkan begitu saja. Supaya semua orang punya kepedulian seperti Tuhan Yesus, dan mengusahakan kesembuhan bagi mereka yang sakit misalnya saja. Sebab sakit penyakit itu juga mengurangi keselamatan. Orang yang sakit memang tidak bisa mendapatkan keselamatan secara utuh. Tentu saja di zaman sekarang itu nanti kita bisa refleksikan lebih jauh bahwa upaya untuk memberikan kesembuhan sakit itu bisa saja melalui upaya medis dan seterusnya. Nanti kita renungkan bersama-samalah soal itu. Tapi yang penting adalah upaya untuk menyembuhkan orang sakit itu juga sudah merupakan sebuah upaya penyelamatan. Lingkupnya bisa kecil, tadi itu persorangan, tapi juga bisa besar. Misalnya paling besar adalah keamanan dunia, perdamaian dunia, yang kita dapati dari nubuat para nabi, atau juga pesan-pesan di perjanjian baru, terutama misalnya saja di kitab wahyu atau apokaliptik itu ya, yang digambarkan adalah bukan hanya kelompok tertentu, tapi seluruh dunia. Nah sejalan dengan penciptaan juga ya. Jadi ini satu topik yang secara teologis itu penting, bahwa penciptaan itu tidak berhenti. Penciptaan itu tidak selesai hanya pada ketika dunia ini sudah jadi, tapi terus-menerus. Buktinya apa? Ya buktinya penyelamatan yang terus-menerus dilakukan itu. Ya dengan melibatkan manusia atau oleh Tuhan sendiri di berbagai peristiwa, itu adalah sama nilainya ya dengan penciptaan. Karena pada dasarnya penciptaan itu disamping membuat sesuatu yang baru, tapi juga memulihkan yang rusak. Selalu dua hal itu yang ada di dalam pengertian penciptaan. Maka keselamatan sama dengan penciptaan, dalam berbagai macam bentuk bisa kita temukan upaya untuk memelihara kehidupan yang ada, memulihkan atau memperbaiki yang rusak, ya semua itu adalah upaya penyelamatan. Nah saya sekarang ingin sampai pada bagian yang paling akhir dari presentasi saya, terus nanti kita tanya jawab, yaitu tentang GKI. Maka kalau kita mendapati di GKI itu ada banyak paham keselamatan, ya lumrah-lumrah saja. Kita tidak perlu gelisah. Orang bisa punya paham yang bermacam-macam. Ada yang menekankan soal fisik. Orang yang sedang sakit minta supaya disembuhkan, itu ya berarti bicara tentang keselamatan juga. Orang bersyukur karena kondisi ekonominya membaik dari semula jelek, itu ya juga sudah sebuah keselamatan juga. Tapi juga ketika orang sedang gelisah hatinya, ya karena tekanan-tekanan kehidupan mental, spiritual, psikologi, gitu ya. Nah itu juga membutuhkan keselamatan dan upaya yang diberikan kepadanya untuk mengatasi persoalan yang menekan, itu juga sebuah penyelamatan yang bisa datang dari berbagai macam pihak. Nah jadi saya kira kita terima saja bahwa keselamatan itu memang beragam. Ya di GKI tidak perlu mengurang-uranginya atau mempersempitnya menjadi sebuah pengertian tertentu saja. Walaupun memang ada kecenderungan, itu mengurangi keselamatan hanya dalam pengertian kehidupan sesudah kematian, tadi sudah saya sebutkan. Nah ini ya memang tidak salah ya orang bicara tentang bagaimana hidup sesudah kematian, orang juga gelisah kalau nanti dia meninggal seperti apa, keluarganya meninggal seperti apa, ada di mana, dan seterusnya. Memang itu bisa dibicarakan dalam satu topik tersendiri ya, tapi upaya untuk membuat kematian itu tidak lagi menekan, menakutkan, segala macam, itu juga sudah sebuah upaya penyelamatan juga. Mirip dengan yang dilakukan Mas Murdi dalam doa-doa mereka ketika merasa hidupnya terancam, seperti sedang mau mati rasanya. Bahkan juga kita tahu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane itu yang sudah sangat sedih dia, seperti mau mati rasanya, itu juga bergaul, bergumul dengan kematian. Nah upaya untuk mengatasi itu juga sebuah upaya kematian. Nanti kita tahu bahwa Yesus sendiri akhirnya mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit. Jadi ini semua selaras ya, sejalan dengan pengertian yang kita biasanya yakini diantara jemaah kita. Cuman ya pesannya tadi, jangan terlalu hanya ditekankan pada soal kehidupan sesudah mati saja. Jangan hanya bicara tentang surga-surga sebagai sebuah keadaan atau tempat sesudah kematian saja. Kita tidak boleh lupa bahwa persoalan kematian ya persoalan kehidupan. Apa yang kita gelisahkan di dalam kehidupan sesudah kematian itu berdampak pada kehidupan di masa sekarang. Maka ya orang perlu mengusahakan juga keselamatan selama dia masih hidup. Ya kayak cerita apa itu orang kaya dan Lazarus itu. Ya kan orang kaya-nya minta supaya Lazarus itu dikirim ke dunia untuk memberitahu saudara-saudara orang kaya yang sudah meninggal juga. Supaya jangan kikir seperti dirinya. Sehingga dia merasakan kematian yang buruk gitu ya. Nah terus dikatakan ya enggak bisa wong itu sudah berada di alam kematian. Biar nanti yang hidup itu ya mengurusi orang yang hidup ya supaya mereka ini belajar sendiri yang hidup ini bagaimana menata kehidupan gitu ya. Jadi penting untuk ya setidaknya tidak hanya bicara tentang kematian saja tapi juga tentang kehidupan. Nah teologi yang dominan menurut saya di GKI ini adalah yang selalu menekankan keselamatan yang holistik tadi. Ya itu buktinya adalah di gereja itu kita ya tidak hanya ibadah saja. Kita punya sekolah misalnya saja. Berarti kita melihat bahwa persoalan pendidikan itu bagian dari keselamatan juga. Ya upaya menyelamatkan orang adalah lewat pendidikan. Untuk membuat generasi yang lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas itu ya penyelamatan juga. Kemudian kesehatan. Rumah sakit dimiliki beberapa gereja gitu ya. Di Jogja ini misalnya GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan GKC punya rumah sakit Betisda. Ya ada Yesan Yakum yang melola itu dan di beberapa tempat juga ada rumah sakit yang lain. Ya itu sudah lama sekali setiap zaman Belanda dulu. Nah maka kita melihat bahwa ini juga upaya untuk menyelamatkan orang. Ya tadi kalau Yesus pakai mujizat ya kita kan bukan Yesus sendiri tidak bisa bikin mujizat. Ya kalau ada orang-orang yang bisa mengklaim dirinya bikin mujizat segala macam ya semoga itu benar. Tapi kan ya tidak perlu harus semua segala sesuatu diselesaikan dengan cara seperti itu. Rumah sakit juga, dokter juga perlu ya kita libatkan. Itu juga bisa kita klaim sebagai sebuah mujizat ya. Dalam arti bahwa orang-orang yang sakit itu disembuhkan lewat cara itu. Ya lewat cara yang walaupun itu manusia tapi dipercaya datangnya dari Tuhan. Nah cara pandang yang seperti ini saya kira dominan di GKI. Termasuk juga membuat hubungan-hubungan dengan kelompok yang lain, agama yang lain, dengan pemerintah, dengan siapa saja itu baik. Ya menjaga relasi yang baik itu berarti menghadirkan sebuah kedamaian. Ya dan itu juga keselamatan ya upaya untuk menyelamatkan. Sekarang bicara tentang alam. Gimana kita peduli pada kerusakan supaya tidak terus-menerus terjadi. Atau dipulihkan kalau bisa. Nah itu juga sebuah upaya penyelamatan. Kepedulian pada mereka yang menjadi korban bencana alam, atau masalah sosial yang lain. Macam-macam lah itu. Juga kepedulian pada yang lanjut usia, kepada anak-anak, dan seterusnya. Jadi semua yang kita lakukan di GKI ini mencerminkan bahwa kita memahami keselamatan itu secara holistik. Secara menyeluruh, syukur kalau satu kali hasil pelayanan gereja adalah orang pendidikannya maju, jadi melek, punya kesadaran yang baik tentang apa saja yang terjadi di sekitarnya. Dia punya kemampuan atau kompetensi untuk bekerja dengan baik. Jadi punya penghasilan yang baik, sehat, segala macam. Nah kondisi ini sangat ideal ya. Jadi itulah yang semoga bisa menjadi hasil atau tujuan yang bisa dicapai dalam atau melalui program-program gereja. Nah kita juga sangat menekankan kesimbangan antara yang personal dan komunal. Memang ada gereja atau aliran tertentu yang sangat kuat menekankan pada keselamatan pribadi. Jadi yang ditekankan selalu pertobatan pribadi dan seterusnya. Bukan salah, tapi kalau di GKI perlu juga diimbangi dengan keselamatan komunal bersama-sama. Jadi masalahnya bukan pertobatan satu dua orang saja, tapi bagaimana pertobatan dilakukan secara bersama-sama. Dan itu menjadi saling mendukung. Jadi bahwa seseorang itu selalu punya kelemahan. Hari ini bertobat, besok jatuh lagi, dan seterusnya. Itu sangat dimungkinkan. Nah maka perlu support. Ya perlu dukungan dari lingkungan, dari saudara seiman yang lain. Nah itulah yang diupayakan. Nah ini juga sudah merupakan sebuah upaya penyelamatan. Nah yang begini-beginilah yang kita pahami tentang keselamatan dari GKI. Sampai di situ dulu Pak James. Silahkan kalau mau dilanjut dengan tanya-jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Robert Setio atas pemaparannya terkait gagasan-gagasan keselamatan yang cukup komprehensif ya. Dari perjalanan-perjalanan baru kita banyak belajar pada malam hari ini ya. Mengenai histori, bahasa, matik gitu ya. Dan gramatika gitu. Masalah apa tadi, soteria, soteriologi. Jadi itu mengingatkan saya juga sama soteriologi. Dan kebetulan nih ada dari Pak, siapa ini di chat? Pak Arthur Henry. Jadi Pak Arthur Henry ini bergumul Pak Robert berkait dengan konsep predestinasi. Dan tadi yang saya bisa pahami dari pemaparan Bapak itu searah universalism lah. Universal. Lebih universal, lebih holistik. Kemudian seimbang. Dan juga istilahnya nggak particular gitu. Sementara dari Pak Arthur ini menanyakan mengenai soteriologi terkait Calvinist. Jadi yang saya pahami dari doktrin GKI ini kan teologinya ekomunikal Pak Robert. Dan bukan evangelical. Ekomunikal dengan denominasi Calvinist. Sementara kan Calvinism ini kan lebih particular gitu. Terkait sama kulit lah gitu. Nah, jadi banyak yang jadinya bertanya-tanya gitu. Sebetulnya Alkitab menceritakan dengan jelas ada memang dua aspek gitu. General, particular, atau universal, apa itu istilahnya. Particular, elect, predestination itu ada gitu. Dan cemaat semua yang istilahnya seperti Pak Henry ini bukan sedikit gitu. Malah mungkin banyak sekali gitu yang mengalami challenge pada saat memahami teologi predestinasi yang sebetulnya sangat particular gitu. Dan nampaknya tidak ramah terhadap gagasan keselamatan yang holistik, yang seimbang secara rohani maupun secara fisik. Secara ekomunikal tidak ramah lah gitu, tidak friendly gitu. Dan memang sesuatu yang tidak equal itu memang sangat tidak friendly gitu. Meskipun itu diterangkan di Alkitab. Kira-kira bagaimana pergumulan seperti macam ini Pak Robert. Karena ini dialami bukan hanya oleh satu dua orang gitu. Predestinasi eleksian teologi pemilihan. Dan bahkan yang saya lihat kecenderungannya malah terjadi nanti teologi filtering. Atau kita memfilter teaching gitu. Jangan sampai ini dibahas. Itu ada kecenderungan seperti itu gitu. Karena kita ingin friendly. Karena ekomunikal itu memang lebih friendly. Kalau evangelical, itu orangnya aja kalau misalnya lagi datang gitu sebagai tamu atau apa, itu kita harus menginjili. Kalau enggak ini semua ngomong kosong, bisa seperti itu ngomongnya gitu. Tapi kalau ekomunikal memang saya harus akui jauh lebih friendly. Tapi kita juga paham gitu bahwa keduanya memiliki kebenaran sampai tingkatan tertentu gitu. Jadi gimana gitu Pak pada saat kita menghadapi challenge-challenge atau tantangan-tantangan gimana seperti ini Pak. Dicarakan tangan ini loh. Ini khususnya terpengenjili. Ini yang pertanyaan dari Pak Arthur ini Pak. Bagaimana kira-kira challenge dari orang-orang yang menghadapi perkumulan terkait predestinasi? Sementara saya sendiri hampir tidak pernah mendengar pengajaran terkait predestinasi gitu di GK. Karena memang hal ini sepertinya tidak friendly itu terhadap general audience atau churchgoers. Itu memang tidak friendly. Kira-kira bagaimana Pak Robert? Baik Pak James. Nanti tolong diingatkan pertanyaan dari Pak Arta Satriawan yang sebelum Pak Arthur Henry juga ya. Ini juga mungkin penting. Oh ada ya? Ya. Ada beberapa kali Pak Arthur Satriawan. Eh Pak Arta. Oh iya ada di atas satu lagi. Tidak apa? Sudah satu lagi di atas. Jadi memang dipredestinasikan untuk kemudian yang Pak Arthur yang duluan gitu ya. Nah ini sebetulnya yang bisa menjawab lebih bagus itu Pak Yowas ini soal Calvin segala macam. Karena bidangnya kan dogma ya lebih ke sana gitu. Tapi kalau kembali kepada sisi Alkitabnya, saya masuk di situ saja dulu ya. Nah nanti kalau Calvin entah apakah saya bagus atau tidak di dalam menjawab soal itu. Apalagi soal predestinasi segala macam yang tadi Pak James mengatakan hampir tidak pernah disebut-sebut. Walaupun mungkin sebabnya mungkin tidak karena ini kurang friendly, tapi ada sebab yang lain. Di Alkitab dulu, bahwa memang tidak bisa dimungkiri. Bukan dipungkiri tapi dimungkiri ya. Ada pengertian tentang yang sedikit itu dipilih ya. Dan itu berarti ada yang lain-lain yang tidak dipilih. Ya dalam hal ini umat Israel misalnya itu dipilih. Nah kita melihat bahwa keterpilihan itu sifatnya tidak negosiasi, tidak negosiable, tidak juga berdasarkan kriteria tertentu. Tapi karena semata-mata prerogatif dari Tuhan katakanlah demikian. Namun di sisi yang lain, itu bukan tanpa konsekuensi untuk yang dipilih. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa dipilih itu tidak enak. Orang Israel itu dipilih bukan berarti nasibnya baik terus. Kita lihat di satu sisi, pemilihan itu kalau kita mau lihat sampai ke belakang di zaman Abraham, dijanjikan misalnya ada tanah keturunan, hormat menjadi berkat bagi bangsa lain, itu kan hormat. Itu disampaikan ketika Abraham di tanah yang dia masih asing. Lalu tidak segera tanah itu diperoleh. Kita lihat bagaimana dia bahkan harus mengungsi karena kelaparan. Lalu masuk ke tempat orang lain, entah itu Abimele atau Firaun harus bernegosiasi. Dengan penguasa setempat untuk bisa tinggal di situ. Tidak aman karena penguasanya menginginkan Sarah atau Sarah istrinya Abraham. Nah sampai akhirnya diperbolehkan, diperbolehkan ketika sudah jadi besar, Abraham di situ lama ya mestinya. Atau sudah baik hidupnya, nah gesekan antara para rakyatnya si raja setempat itu dengan Abraham. Lalu ada macam-macam yang harus dilakukan termasuk perjanjian-perjanjian ulang dan seterusnya. Itulah gambaran. Sebenarnya kalau kita mau membaca perjanjian ulang itu membaca kitab kejadian saja sudah kita bisa bayangkan secara simbolik paling tidak itu bagaimana kehidupan umat pilihan. Bahwa umat pilihan itu bukan berarti segalanya tersedia, segalanya baik, tapi merupakan sebuah perjuangan. Nah jadi selanjutnya kita tetap dapati orang Israel itu tidak pernah lepas dari tantangan dan kesulitan hidup seluruh isi perjanjian lama atau pertama itu kan ada saja masalah-masalah yang terus-terus dihadapi. Nah itu arti umat pilihan ya seperti itu. Nah cuman kalau kita kaitkan tadi itu misalnya dengan pemahaman dipilih kalau pakai bahasa Calvin mungkin, mungkin loh ya. Tidak sama persis tapi orang lalu menariknya ke predestinasi. Itu berarti enak terus begitu ya. Dan ya tadi karena kita itu kebanyakan dosis dengan surga gitu ya. Surganya itu overdosis, maka terus predestinasinya langsung ditransfer ke surga segala macam begitu ya. Yang dibayangkan suasana aman dan nyaman. Tapi kan masih di dunia ini gitu ya. Kenapa orang membayangkan surga ya karena sedang punya persoalan di dunia ini gitu. Nah maka secara ajaran yang sehat seharusnya kita itu diberi kekuatan, diberi booster untuk berani menghadapi tantangan di dunia ini. Nah yang tadi Pak James katakan tentang sikap yang tidak ramah kepada yang lain dan seterusnya inklusif, eksklusif segala macam. Ini kan bisa saja datang dari kondisi kehidupan bersama yang tidak nyaman. Jadi orang Kristen di Jawa terutama itu secara sosiologis kecil jumlahnya ya terus disebut dengan minoritas dan seterusnya. Nah walaupun secara hukum sama di depan hukum, tapi terus seringkali diperlakukan diskriminatif dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Nah itu membuat pengertian predestinasi tadi itu dibutuhkan dalam tanda kutip. Sebagai cara atau pikiran untuk melepaskan diri dari kondisi yang sulit. Ya itu wajar saja orang sedang menghadapi masalah ya ingin keluar dari kesuntukan masalahnya. Kalau didiskriminasi sama manusia bilang, loh enggak apa-apa karena Tuhan yang memilih misalnya saja. Karena saya ini di umat pilihan ya enggak apa-apa di dunia ini diapakan sama manusia, wong sama Tuhan sudah dipilih dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah tapi yang tidak boleh lupa adalah bagaimana implikasi atau dampak pemilihan itu dalam kehidupan bersama. Nah itu sekalipun kita itu merasa didiskriminasi, tapi dipilih oleh Tuhan, konsekuensi orang pilihan itu kan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Kita dipilih untuk menjadi berkat bagi orang yang lain. Jadi sebetulnya sekalipun kita itu berangkat dari pemikiran saya dijolimi sama orang-orang yang lain, tapi saya ini umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, itu modal. Itu hanya awal yang harus dipakai untuk memperbaiki tadi. Gimana caranya supaya yang mendiskriminasi, menjolimi saya itu pada akhirnya tahu bahwa saya itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Gimana caranya supaya akhirnya bisa hidup bersama dengan baik ya dan mengubah bahkan sikap mereka itu dan seterusnya gitu. Nah jadi itu sebuah modal yang baik untuk kita bersikap yang tidak, ya kalau Yesus mengajarkan, membalas kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya itu. Jadi predestinasi itu bukan keadaan final. Predestinasi, ini dalam hemat saya ya Pak, itu adalah sebuah booster, sebuah bensin, ya fuel, untuk kita menjalankan kebaikan-kebahagiaan atau istilah kita kasih atau keselamatan yang malam ini kita bicarakan kepada orang-orang yang lain. Maksud Calvin saya kira memang bukan untuk memberikan hirarki. Wow ini orang elit yang dipilih, ini yang tidak elit yang tidak dipilih. Kalau begitu maka dia bertentangan dengan maksud dari reformasi yang menentang hirarki, kan gitu. Ada yang privilege, ada yang tidak privilege, atau under privilege, enggak begitu sebetulnya. Ya semata-mata untuk memberikan dongkeraan, memberikan booster, ya dalam pengertian bahwa siapapun kita itu memang yang percaya pada Tuhan dipilih oleh Tuhan, tapi untuk melakukan pekerjaan baik, berkata Rasul Paulus, begitu. Nah kira-kira begitu. Jadi saya enggak mempersoalkan orang percaya pada predestinasi, orang melakukan predestinasi, segala macam, tapi yang penting adalah implikasi dari predestinasi itu kalau masih mau tetap dipegang, adalah bukan eksklusif, adalah hak untuk membuat kita merasa aman dan nyaman, seperti burung onta itu menyembunyikan kepala, tapi badan kita di luar, bahwa di tengah masyarakat masih ada persoalan segala macam, yang penting di gereja kita aman dan Trump, ya enggak akan bisa kayak begitu. Ya saya kira bukan itu maksudnya. Itu Pak James ya, Pak Kira. Baik, terima kasih Pak Robert. Ini mungkin dari Pak Arthur itu ada sedikit lanjutan, gitu ya. Bahwa memang yang paling sudah itu merekonsiliasi antara kendak bebas manusia dengan predeterminism, gitu. Jadi predeterministic konsep yang ada di predestinasi, gitu. Bahwa itu sebetulnya adalah pilihan Allah, tapi kendak manusia, bebas manusia juga masih di Allah. Jadi yang paling susah memang tantangannya di rekonsiliasi antara kedua ini sih, Pak. Dan memang challenge-nya masih dihadapi oleh banyak jemaat dan banyak orang lagi. Ya, menjadi Kristen itu bukan final stage, bukan kondisi final, ya. Diselamatkan, punya iman, itu bukan kondisi final. Enggak pernah ada seperti itu. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu memindahkan gunung. Disembuhkan bersaksi. Jadi murid ikut teladan Yesus. Rasul terus bekerja di kisah para rasul, di surat Rasul Paulus, dia kemana-mana, dan seterusnya. Yang kita dapatkan di Alkitab itu enggak pernah keadaan berhenti. Ya, dari awal itu kita dapati. Ya, mulai dari Abram sampai Kitab Wahyu. Jangan dianggap juga Kitab Wahyu itu Kitab Akhir. Final. Enggak, itu awal. Jadi, dunia yang baru, Yerusalem yang baru, itu diberitakan. Memang membayangkan kondisi akhir. Maka kita sebut akhir zaman. Tapi kan pemberitanya kepada kita, yang masih ada di zaman ini. Zaman Edan atau zaman apapun itu. Supaya apa? Supaya berita akhir zaman itu menguatkan kita, mendorong kita untuk bekerja. Ya, itu kata kunci dari Alkitab selalu kata kerja. Kerja. Doing. Menciptakan itu, penciptaan itu menciptakan. Ya, melakukan. Keselamatan itu juga kata kerja. Bukan stage, bukan keadaan. Final. Tapi melakukan. Maka tadi selalu saya tunjukkan dengan banyak cerita. Ya, mulai Nuh, orang yang mandul, segala macam itu, sakit, disembuhkan. Yesus bergerak terus. Tiga tahun di dunia, orang-orang usianya tiga setengah tahun, apa, 30 sampai 30, tiga setengah dan seterusnya. Whatever, usianya aku enggak peduli. Enggak disebut di dalam Alkitab berapa usianya. Tapi yang disebutkan adalah moving, kerja. Dari satu ini ke sini, ke tempat ini, ke tempat ini, kerja terus. Memang the final stage itu Yerusalem, di mana dia disalipkan. Tapi kan kemudian setelah itu, kebangkitan jalan lagi. Jadi, the life must go on. Hidup ini harus roll on terus begitu. Nah, jadi berita Alkitab itu seharusnya dipakai untuk menyelaraskan doktrin tadi itu, bahwa predestinasi segala macam itu bukan gift yang selesai, dikantongi, beres, bukan. Tapi itu seperti obat, seperti vitamin yang membuat kita harus bekerja. Buat apa? Dipilih kalau tidak melakukan sesuatu untuk yang memilih kita. Itu ya Pak James. Oke, terima kasih banyak Pak Robert atas penjelasannya. Semoga Pak Arthur sudah dapat enlightenment ya Pak. Karena memang berat sih kalau teologi predestinasi ini terkait kandat bebas. Dan juga memang kalau kita terlalu menganggap itu sebagai final stage, itu ujung dunia kita jadi kayak fatalisme, jatuh kepada paham fatalisme. Ya, mungkin kita bisa move ke pertanyaan yang sebelumnya, itu terkait sama bagaimana menjelaskan secara mudah gitu kepada orang-orang yang belum percaya mengenai Kristus yang datang ke dunia atau Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan. Dan satu lagi, mengapa orang Yahudi banyak yang tidak percaya Pak Robert. Monggo Pak Robert. Silahkan Pak. Ya, tidak ada sesuatu yang mudah. Karena memang kompleks ya pengertian itu sendiri. Tapi di tengah semua kekompleksan, keruatan, doktrin itu, kan pertanyaan utama apa artinya untuk kita sendiri gitu kan. Jadi cara kalau mau disebut sebagai penyiaran atau apa itu dakwah bahasa Islam itu, ya tentu adalah kesaksian hidup. Mau doktrin seperti apa, kalau kesaksian hidupnya tidak selaras, justru jadi bumerang. Kita sudah lihat banyak sekali contohnya, termasuk orang yang hebat kotbahnya, meyakinkan jatuh. Dan itu, wah sebenarnya sudah bisa membuat orang banyak begitu kecewa. Ya memang kita tidak bisa menghindari kelemahan-kelemahan manusiawi. Saya kira di tengah semua itu pertama-tama adalah apa artinya diselamatkan bagi saya pribadi. Nah itu diteruskan pada soal sikap hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya menjadi greget. Utamanya adalah ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Itu kan ujian yang paling menentukan ya. Kalau enak saja hidupnya, mengikut Tuhan ya tidak ada masalah. Tapi mengikut Tuhan di tengah kesuntukan atau persoalan hidup, disitulah ujiannya yang sekaligus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak dibuat-buat loh ya. Jadi remuk redam di dalam, tapi di depan ketawa-ketawa terus, demi untuk menjadi saksi, ya tidak itu harus diselesaikan juga. Itu berarti cara penyelesaiannya. Karena di dunia ini kan kita itu hidup bersama dengan banyak tawaran, cara penyelesaian yang singkat, yang macam-macam begitu itu. Itu bagaimana kita mencoba untuk mengolah, ya tidak harus semuanya itu dituruti sehingga kita menjadi panik, menjadi tidak tenang. Nah jadi ketenangan. Terus kemudian contoh yang konkret dari kehidupan, itu yang cara yang menurut saya paling dekat yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan tentang, tadi itu apa itu? Allah menjadi manusia. Kenapa? Ya karena manusia itu yang seperti kita ini alami. Kalau Allah menjadi manusia, berarti bagaimana kita mengayati kehadiran Allah di tengah kehidupan manusia yang seperti ini. Dan kita percaya bahwa Allah yang sudah menjadi manusia itu, yang di dalam rohnya juga bisa di dalam kehidupan kita, itu pasti membuat kita mampu untuk menunjukkan kehadiran Allah dengan segala macam kesulitan yang kita hadapi. Kesaksian. Terus kedua apa itu? Orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Hati-hati ya. Ini kan pelajaran lagi. Kita itu apa-apa mesti menempatkan pada tempatnya. Jadi kita sendiri itu jauh sekali. Jauh dari masa Yesus. Kita juga nggak banyak tahu tentang orang Yahudi di masa itu. Kalau saya memang belajar-belajar ya, sedikit-sedikit tahu lah ya apa yang dipergumulkan di masa itu gitu. Jadi dari situ kita lihat bahwa sebetulnya, pertama, bahwa yang dilakukan Yesus itu bukan mau menjadi non-Yahudi. Nggak pernah terbesit di dalam pikiran Yesus untuk menjadi orang bukan Yahudi. Dia tetap orang Yahudi. Yang dilakukannya juga masih di dalam konteks orang-orang Yahudi. Nah, soal Yesus kemudian menjadi Tuhan itu dalam masa-masa kemudian, kalau kita belajar dari sejarah, pertisahan antara para pengikut Yesus dari orang-orang Yahudi itu baru terjadi, baru di kira-kira abad ketiga Masehi. Ketika konflik-konflik makin lama makin meruncing, dan akhirnya para bapak gereja memutuskan kami jalan sendiri tidak ikut jalan Yahudi. Nah, disitulah muncul gagasan-gagasan mengenai Yesus bagi Tuhan dan seterusnya. Jadi, soal pengakuan Yesus bagi Tuhan itu ada sejarahnya. Nah, itu ya ingat ya, ada sejarahnya. Tetapi kita sekarang ini memang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita ini apa? Kita ini punya sejarah yang berbeda dari orang-orang Yahudi di masa Yesus. Jadi, jangan mempersamakan sejarah kita dengan sejarah orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, perlu kita pelajari secara historis sejarahnya seperti apa. Tapi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ini persoalan kita sekarang. Itu bagaimana kita merasakan dan arti dari kepercayaan itu bagi kita sekarang ini. Tidak usah disangkut pautan dengan orang Yahudi di zaman Yesus. Kalau maunya ngkut pautan, belajar dulu. Belajar dulu apa yang terjadi di zaman Yesus. Itu ya. Jadi, dipisahkan antara dua hal itu. Supaya tidak terjadi kita itu punya sikap yang anti-Yahudi, walaupun juga kita juga perlu kritis terhadap orang Yahudi. Sama lah. Mau orang Yahudi, mau enggak Yahudi, ya selalu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang keras kepala, ada yang terbuka. Ya sama saja. Saya ngomong terus, karena kan saya jarang-jarang ketemu. Jadi, saya ngomong apa adanya saja. Gitu, Pak James. Baik. Mungkin tadi saya belum terlalu clear sih, Pak. Yang pertama, bagaimana kita kira-kira menjelaskan kepada orang yang belum percaya, mengapa Allah itu harus menjadi manusia untuk menjadi juru selamat, gitu. Karena kalau dari sisi pemahaman saya, ya pada dasarnya kan itu semua dimulai dari bayangan di masa perjanjian lama. Gimana dosa manusia yang bisa di cover, melalui korban bakaran, dan kemudian Tuhan Yesus turun. Karena memang juru selamat itu harus dari Tuhan. Jadi Allah itu sendiri. Tapi Allah itu sendiri enggak bisa mati, gitu. Jadi, ibaratnya enggak bisa jadi korban, gitu. Sehingga Allah harus turun sebagai manusia. Allah yang turun adalah firman Allah itu sendiri. Sebagai anak Allah. Dan membebaskan dosa manusia. Karena memang firman itu sendiri melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum Taurat, gitu. Sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan kepada manusia yang percaya kepadanya, gitu. Itu penjelasan yang sangat-sangat kompleks. Dan mungkin orang awam tidak paham, gitu. Jadi, kira-kira bagaimana, nih? Karena cara simpelnya, gitu. Kita bisa menjelaskan hal tersebut. Karena memang pada saat seseorang ditanya, itu sangat susah. Even sama orang Kristen aja, mungkin enggak semudah itu, gitu. Bisa langsung dipahami, gitu, Pak Robert. Yang mudah aja, ya. Karena kalau saya tadi membayangkan kompleksitasnya itu, membayangkan sekarang dari Alkitab itu siapa dulu. Apakah Injil Yohanes, tadi yang disebut-sebut Pak James itu lebih banyak perspektif, apa namanya, kita berani misalnya saja, ya. Bicara soal korban dan segala macam konsepnya beda-beda. Tapi secara awam, itu kalau misalnya berhadapan dengan yang Muslim, ya pengertian Yesus itu sebenarnya sederajat dengan pengertian Al-Quran. Kalau memang mau dibandingkan. Yang turunnya dari surga, ya. Langsung dari Allah. Jadi berarti kita tidak bisa membedah persis mengapa menjadi manusia. Tapi yang kita bisa lihat adalah konsekuensi atau dampak Yesus menjadi manusia. Nah, kalau saya dengar dari teman-teman Muslim yang bisa kita analogikan, mengapa kok Quran itu pakai bahasa manusia? Karena memang mau disampaikan pada manusia. Dan kalau disampaikan kepada manusia, ya tentu langsung ada konteksnya budaya, keterbatasan seperti bahasa Arab, dan seterusnya. Yesus juga begitu. Konsekuensi dari dia menjadi manusia, ya dia menjadi orang Yahudi, dan seterusnya. Nah, itu pengertiannya. Jadi mengapa alasan dia menjadi manusia, itu saya tidak bisa menjawab. Tapi di sisi yang lain, konsekuensi dari dia menjadi manusia. Supaya bisa berkomunikasi, supaya bisa merasakan apa saja yang dirasakan oleh manusia, karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Jadi ibaratnya kalau ini mau pakai kata yang sederhana, ya seperti yang Paulus sebutkan, kita itu mesti lihat kepada siapa kita bicara, gitu ya. Jadi ada upaya untuk menyesuaikan, menyelaraskan diri dengan itu. Kalau ikut Filipi, nah ini yang lebih banyak digunakan, nah itu soal pengorbanan. Jadi yang dipakai di situ, pengertian bahwa Allah merendahkan dirinya, dan arti merendahkan itu dalam rangka untuk menarik manusia. Jadi supaya yang rendah ini dibawa. Jadi dia tidak merendahkan hanya demi merendahkan dirinya, tapi juga untuk mengangkat manusia. Jadi apapun yang kita pahami dari Allah menjadi manusia, itu demi kebaikan manusia. Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, supaya bisa mengangkat manusia. Kalau gitu kita ikuti Filipi, gitu kan. Supaya manusia itu mengenal Allah dalam arti bahwa Allah itu adalah, ya tadi itu damai, benar, yang sifatnya menyeluruh seluruh dunia dan seterusnya. Sehingga membuat kita yang mengenal Allah itu selalu harus merenungkan kembali tentang bahwa sebenarnya menjadi manusia ini tidak selesai. Karena manusia tidak dibiarkan seperti apa adanya, tapi diharapkan untuk mengenal Allah. Di satu, Allah berkomunikasi dengan manusia, lewat bahasa manusia, lewat kehadirannya sebagai manusia. Kedua, dia ingin mengangkat manusia untuk memahami tentang Allah. Memahami Allah yang ketiga adalah memahami kebesaran Allah, yang sekaligus adalah kebesaran kehidupan ini. Keempat, bahwa dengan begitu kita itu harus melihat ada yang lebih besar daripada yang kita jalani. Itu kira-kira empat poin sederhana yang bisa digunakan untuk itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Robert. Semoga-moga Pak Arta Satriawan jawabannya sudah memberikan pencerahan. Atau pertanyaannya yang cukup rumit. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Michael. Bukankah kehadiran Allah karena ada hal yang krusial dihadapi manusia, yakni dosa. Dosa sebagai masalah yang terbesar dalam hidupan manusia. Bukan datang sekedar menyapa manusia. Kenapa hal ini tidak ditekankan di GKI? Oh, nggak Pak Robert? Ya, ditekankan. Mungkin bukan nggak ditekankan ya, tapi tidak dipandang sebagai sesuatu yang paling utama. Itu si paling yang saya lihat. Mungkin saya yakin pasti GKI juga menekankan hal itu, tapi tidak sebagai suatu hal yang priority one, P1. Karena memang paling, ya kita kecenderungan itu ingin membuat semuanya itu sama. Sementara kan dalam kehidupan kita kan kalau ada beberapa isu, ada isu, itu akan selalu ada priority gitu, skala prioritas. Pada saat kita mengambil keputusan, juga semua dilakukan dengan skala prioritas gitu. Kalau kita membuat semua sama, misalnya nih Pak, saya melihat Alkitab, perjanjian lama sama perjanjian baru, saya melihatnya memandangnya sebagai sesuatu hal yang bukan progressive revelation. Artinya, perjanjian lama pada dasarnya sama kuatnya sama perjanjian baru. Itu pasti implikasi saya di dalam menjalankan iman saya itu akan berbeda gitu. Kan saya pilih-pilih sesuatu ayat yang mendukung saya dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, loh imbang kok, seimbang. Sementara secara Alkitab itu sendiri kita bisa memandangnya sebagai progressive revelation, di mana perjanjian baru itu sendiri merupakan kemajuan, suatu lompatan gitu di dalam janji Allah kepada manusia. Dan saat kita memandangnya seperti itu, implikasi iman kita dalam tindakan juga akan berbeda. Sama halnya dengan kalau kita memiliki skala prioritas dalam memahami tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Apabila kita memandangnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, dari itu saya menjadi masalah yang terbesar, maka spiritual issue itu sendiri akan menempati prioritas nomor satu. Kira-kira begitu, Pak. Tapi kalau kita memandangnya untuk A, B, C, D, ujung-ujungnya kita jadi menyamakan seperti holistik tadi, hal fisik, hal pikiran, hal spiritual, suatu hal yang sama. Sementara yang kita lihat, Tuhan Yesus sendiri ingin menyelamatkan manusia melalui suatu proses kelahiran baru dilahirkan oleh Allah secara roh, sehingga menjadi anak-anak Allah dan dia akan bermanifestasi dengan sendirinya di dalam pikiran, di dalam perbuatan, di dalam tindakan, dan di kata-kata gitu. Jadi disolvgul dari problem atau root cause-nya dari masalah manusia itu sendiri, yakni dosa. Nah mungkin pertanyaan Pak Michael ini ke arah sana gitu, kira-kira Pak Farobet. Pak Farobet, silakan. Kalau lihat cerita-cerita, kita bukan cerita-cerita gitu kan. Misalnya yang sering dikaitkan dengan dosa itu Adam dan Hawa gitu kan. Sudah dikatakan, nggak boleh makan, nanti mati gitu. Tapi makan juga gitu. Nah pasca makan itu kan ya nggak mati, tapi malah diperdulikan, ya dikasih pakaian, segala macam. Walaupun memang tidak lagi boleh di taman Eden itu, atau kebun Eden, katakanlah begitu. Tapi di dalam perjalanan selanjutnya ya tetap saja dilindungi atau bersama dengan Tuhan. Kain juga demikian, membunuh habil, lalu diberi tanda, malah dilindungi, dan seterusnya. Jadi kita lihat di situ, cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, datang dirangkul, dan seterusnya. Jadi yang kita lihat konsisten terus adalah justru embracing, merangkul. Itu arti penyelamatkan yang tadi saya kaitkan dengan penciptaan, ala tidak berhenti mencipta. Dengan cara tadi membarui bahwa memang konsekuensi dari perbuatan manusia itu harus ditanggung, nggak bisa tidak. Jadi manusia tetap punya tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak sendiri. Nah di perjanjian baru, tekanan yang lebih kuat adalah kebersamaan Yesus itu. Yang mungkin nanti kalau Pak Yuwa sangat senang menekankan pada persahabatan. Nah di situ kita lihat, bersahabat untuk apa? Bersahabat untuk menemani proses tadi itu. Proses untuk memperbaiki kehidupan. Tidak ada, ya kalau kita lihat secara general, dalam cerita Alkitab, orang, manusia yang tidak jatuh. Bahkan orang-orang terkenal, Abraham, ya gitu, Daud, ya gitu, dan seterusnya. Tapi mereka ini semua diceritakan dalam Alkitab, masih diizinkan untuk melanjutkan kehidupan, memperbaiki yang rusak, memperbaiki yang salah. Dan kita yang baca itu semua juga ikut melakukan hal yang sama. Dari sana memperbaiki kerusakan hidup. Baca Alkitab menjadi orang Kristen itu bukan soal melihat yang dosa siapa, dosa itu harus apa, dan seterusnya. Tapi melihat ke dalam. Kedalam diri kita sendiri. Lah kita sendiri ini apa? Kalau memang kita ini adalah orang berdosa, jangan lupa bahwa dosa itu tidak dibiarkan ada. Tapi diperbaiki. Diperbaiki oleh siapa? Ya masing-masing punya tanggung jawabnya, tapi Tuhan bersama dengan kita. Yang dalam rangka memperbaiki. Selalu berhasil? Tidak selalu berhasil. Kalau gagal, ya Tuhan tetap bersama dengan kita. Tapi lagi loh, bukan berarti ya kalau gitu biarkan saja saya gagal berhasil, ya omong Tuhan tetap bersama. Nah itu konyol. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Jadi itu yang kita selalu dapati secara konsisten. Bahwa dia selalu bersama dengan kita. Namun memang di dalam perjanjian baru, kalau mau disebut yang lebih istimewa, tadi adalah kebersamaan sebagai sahabat, sebagai teman seperjalanan, seperti Yesus berjalan bersama dengan dua orang muridnya, pas penyalipan itu ke Emmaus sedang bergumul bersama. Belum tentu melihat, tapi bersama. Sampai akhirnya melek. Belum tentu kita bisa melihat kehadiran Tuhan, tapi pada satu titik bisa kita melek. Tapi bagaimana sesudahnya? Berjalan lagi seperti sebuah perjalanan di Emmaus. Itu sebabnya saya selalu tekankan bahwa keselamatan itu kata kerja. Itu tidak berhenti. Dosa tidak pernah menjadi keadaan seperti keselamatan yang final. Jadi jangan membuat dosa itu final. Kata-kata tidak terampuni itu saya tanda tanya datangnya dari mana. Karena kita selalu bicara tentang Tuhan yang pengampun dan bahwa manusia harus bertobat dari dosa. Jadi kalau ada dosa tidak terampuni, buat apa pertobatan? Kalau ada dosa tidak terampuni, buat apa Tuhan datang menemani kita dan seterusnya. Kan gitu. Jadi tidak ada sebuah kondisi final dari yang namanya dosa. Nah tadi kembali kepada cerita-cerita tadi. Makanya tadi di awal kan saya ngomong bahwa Alkitab tidak selalu sama dengan dogma. Dan Pak James juga mengatakan bahwa dogma itu pun macam-macam. Ada memang dogma tertentu yang sangat menekankan pada dosa. Demi apa? Demi supaya ada perubahan dalam kehidupan. Ya itu saja yang kita ambil. Bahwa orang yang bola boleh ngomong dosa, 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 dosa. Itu mengharapkan orang itu berubah. Ya itu saja. Tapi kan orang itu tidak perlu ditakut-takuti zaman sekarang. Apalagi kalau kamu dosa nanti mati masuk neraka, segala macam. Ya memang ada kondisi semacam itu. Tapi lagi kalau kita melihat Tuhan Yesus di Matius 25, bukan semua orang yang berseru Tuhan-Tuhan itu masuk. Siapa? Yang melakukan. Jadi di situ ada kondisi doing, action. Yang melakukan. Memang yang dibayangkan nanti ketika sudah akhir dunia dilihat ini ada kambing, ada domba. Tapi itu kambing domba di Israel, bukan di Jawa. Kalau di Jawa terbalik kambingnya malah lebih berharga daripada domba. Itu ceritanya terbalik kalau dijawab. Tapi kondisi itu adalah cerita untuk kita sekarang. Pesan untuk kita yang masih hidup. Pesan untuk para murid Tuhan juga yang masih hidup dan bergumul supaya apa? Supaya menjadi orang yang tidak berhenti pada soal status. Oh murid Tuhan. Oh pengikut Tuhan. Tapi apa yang kamu lakukan? Konsekuensi dari menjadi murid Tuhan itu apa? Ya melakukan. Melakukan tapi banyak sekali halangannya. Banyak sekali orang yang salah paham. Banyak sekali yang mendiskreditkan, mendiskriminasi segala macam. Percaya bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, segala macam, untuk terus lagi menjalankan tadi. Jadi kadang low battery di charge. Jalan lagi. Terus begitu. Itu ya kalau saya pahami di GKI, memang kita bukan tidak percaya bahwa ada dosa. Bukan tidak percaya bahwa dosa membutuhkan pengampunan. Bukan tidak percaya bahwa Tuhan datang untuk mengampuni dosa. Tapi yang kita lihat bahwa dosa itu sifatnya tidak seperti penyakit yang nempel terus selesai. Tapi itu sebuah tantangan bagi kita untuk mengatasinya. Dan itu di dalam diri kita sendiri. Bukan nempel di orang lain. Bukan orang tertentu saja, tapi kita semua bisa kena. Berarti iman itu adalah sebuah usaha terus-menerus. Iman itu berarti sebuah dorongan terus-menerus. Maksudnya usaha itu imannya datang dari Tuhan. Tapi respon terhadap iman itu kita perlu lakukan terus-menerus. Dan yang paling bagus adalah kalau kita wujudkan di dalam sebuah perbuatan. Jadi kita tidak hanya berteori. Kita tidak hanya belajar. Kita tidak hanya memahami teologi itu sebagai ilmu. Tapi kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Susahnya seperti apa menerapkan itu. Nah disitulah pelajaran yang kita bisa peroleh dari iman seperti tadi itu. Gitu ya. Nah kalau belajar sejarah banyak sekali. Di alkitab banyak. Di sejarah gereja banyak. Segala macam. Mau seperti itu boleh nanti kesempatannya harus diperluas gitu ya. Satu persatu dipelajari. Bagaimana paham tadi itu bisa muncul dan seterusnya. Tapi pendeknya itu ya. Bahwa iman adalah soal bagaimana kita mengaktualisasikan iman itu dalam kehidupan kita. tanpa henti. Terima kasih Pak Robert. Moga-moga Pak Michael sudah clear ya. Enlightened sama penjelasannya. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari saya. Kira-kira. Kalau sekitar berkomunikasi dan menyapa manusia mungkin Yesus tak perlu turun ke dunia. Mungkin lah itulah kita. Pak Michael. Jadi. Pak Michael juga. Kan yang mau turun ya dia-dia sendiri gitu kan. Mungkin kita juga nggak minta. Kalau itu sih memang sudah di-nubuatkan ya. Dari zaman Yesaya. Bahwa dari kejadian gitu. Bahwa keselamatan itu akan dibawa juga gitu. Dan di Yesaya jelas sekali Yesaya 53. Jadi memang clear sih kalau menurut saya ya Pak. bahwa Tuhan Yesus memang turun. Itu sudah di-provis, sudah di-provis, sudah di-nubuatkan. Memang untuk menyelamatkan manusia dan menghilangkan. Menelamatkan kita dari dosa gitu. Dengan belurnya kita diselamatkan gitu. Ya mungkin saya ada pertanyaan tambahan Pak. Yang terkait dengan penjelasan Bapak tadi. Jadi konsepnya memang betul. Saya sepakat bahwa iman itu sendiri nggak mungkin hanya seperti apa ya. Ya saya percaya. Terus percaya Pak Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. Terus tiba-tiba saya selamat gitu. Nah itu saya sama sekali nggak percaya. Bahwa hanya dari situ keselamatan itu sering terjadi gitu. Jadi ada perubahan yang Tuhan lakukan. Dan ini dijelaskan dengan sangat clear di dalam Yohanas 3. Pada saat Tuhan Yesus bicara dengan Nicodemus. Ini juga suatu teologi yang saya kira sangat sedikit gitu. Dijabarkan di GKI gitu. Bagaimana manusia dilahirbarukan. Itu jelas sekali gitu. Tuhan Yesus yang mengatakan dan saya tidak berani melawan perkataan tersebut gitu. Manusia dilahirbarukan gitu. Di GKI hal tersebut saya lihat sangat jarang dipaparkan. Sementara mungkin di gereja-gereja lain yang saya pernah datangi itu malah dipropos atau dibangkitkan gitu. Lahirbarukan gitu. Bahkan itu dari zaman reformasi dulu juga kita bisa lihat gitu. Beberapa apa namanya? Bapak-bapak reformasi lah gitu. Menekankan kamu harus dilahirbarukan. Kamu harus dilahirbarukan. Kenapa hal seperti ini sepertinya dihindari Pak di gereja-gereja zaman sekarang? Karena pada dasarnya disitulah terjadi perubahan di mana iman itu sendiri akan berimplikasi kepada perbuatan yang nyata gitu. Sehingga usaha itu sendiri adalah diaktuasi oleh Tuhan itu. Kita tahu bahwa Tuhan yang mengaktuasi melalui kelahiran baru di dalam iman kita gitu. Jadi bukan berarti kita usaha apa gitu. Tapi itu adalah usaha yang memang by the grace of God gitu. Bukan usaha yang berinisiatif dari diri kita sendiri gitu. Kira-kira gimana Pak mengenai hal ini? Karena di zaman reformasi itu saya sering sekali membaca gitu. Bapak-bapak reformasi itu menekankan kepada kamu harus dilahirbarukan gitu. Apakah hal ini juga ofensif terhadap jemaat kalau misalnya dijelaskan secara gamblang gitu. Kira-kira gitu Pak. Konsekuensi dari baru itu kan nggak ada yang baru. Maksudnya itu terus meneruskan. Jadi kalau kita bilang lahir baru itu kan bukan bahwa kita sudah mencapai tahap tertentu. Tapi kita membongkar lagi yang sudah kita capai sampai dengan sekarang. Jadi lahir baru itu memang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mengarah kepada Allah yang roh adanya. Nah itu Yohanes. Jadi itu lagi kembali pada sebuah keadaan yang nggak pernah berhenti atau selesai. Para mistikus di zaman dulu itu pergi membiara untuk selalu melihat lagi, melihat lagi, melihat lagi. Kita memang bukan para mistikus yang pergi ke biara untuk selalu mencuci, mencuci, mencuci diri kita untuk menjadi baru yang nggak pernah selesai. Tapi kita masuk di dalam realitas sosial bersama-sama. Dan kita berada sebagai gereja. Nah kalau tadi digaitkan dengan reformasi, kan ada Gium Reformasi itu, Semper Reformasi. Apa namanya? Gereja Reformasi itu terus menerus harus memperbarui dirinya. Nah kalau kita mau pakai tadi itu pembaruan itu sebagai yang terus-menerus diperbarui dirinya, maka ya kembali bahwa itu memang bukan berarti nggak ada tujuan, tapi tujuannya adalah kepada Allah yang bukan manusia. Sehingga seharusnya hidup yang baru, lahir baru itu adalah sebuah kehidupan yang dialami sebagai pertemuan yang takjub, yang luar biasa dengan Allah terus-menerus. yang mengherankan, yang membuat kita mengatakan yang ada sekarang ini, ini perlu direformasi lagi, perlu diperbarui lagi. Nggak berhenti sampai di sini. Nah gereja lain yang saya tahu itu terus membuat kategorisasi lahir baru. Nah bisa saja kategorisasi itu dibuat berdasarkan ajaran-ajaran tertentu atau aturan-aturan tertentu. Lahir baru adalah nggak menipu, tidak korupsi, dan segala. Kebanyakan kan sifatnya moral. Banyak memberi, apalagi untuk gereja, beri yang banyak. Tidak hanya banyak memberi, tapi beri yang banyak, dan seterusnya. Bisa juga diberi kategori-kategori seperti itu. Nah saya khawatir kalau pengertian lahir baru itu seperti tadi. Satu, orang seperti puas kalau sudah sampai di sana. Dua, kalau seandainya saja dia sudah mencapai di sana, tapi hidupnya nggak baik, lalu seperti orang sudah beli barang mahal, minta uang kembali, kecewa. Ketiga, lalu saling lihat kiri-kanan, oh itu sudah lahir baru, ini belum saya sudah, itu belum, dan seterusnya. Jadi ketika itu dijadikan sebuah aturan, sebuah kategori, maka yang terjadi selalu ricoh, baik dengan diri sendiri maupun dengan yang lain. Dan pasti saya yakin bukan itu yang dimaksudkan oleh misalnya Yohanes, ya Injil Yohanes. Karena kalau kita lihat cerita Injil Yohanes itu, kan murid itu selalu keliru salah paham terhadap Yesus. Jadi sampai dengan pada saat Yesus disalib, kesalahpahaman masih terus terjadi. Kalau dilihat alasan mengapa Injil dituliskan, untuk membeberkan tentang kesalahpahaman yang selalu terjadi. Nah, kesalahpahaman itu bisa dimengerti sebagai ya kita belum paham, atau pemahaman yang kita miliki itu belum sepenuhnya benar. Maka yang harus jadi konsekuensi dari itu adalah pembaruan terus-menerus. mengarahkan diri kepada Allah yang adalah roh adanya. Itu yang saya kira pengertian lahir baru. Setidaknya di GKI itu tidak pernah ada rumusan pengertian lahir baru itu harus seperti ini dan ini. Kalau keteladanan ada, terutama untuk para pendeta, itu diharapkan menjadi teladan. Nah, teladan di sini ini memang bisa dalam kategori moral juga sih. Jadi pendeta ya jangan menipu, segala macam begitu ya. Jangan punya offer dan seterusnya. Itu ya memang kategori itu sebagai sebuah kehidupan ideal. Di dunia ini kan ya kita perlu ada teladan atau contoh gitu ya. Tapi kehidupan iman kan lebih daripada itu. Lebih itu bukan kurang loh ya. Jadi bukan merelatifkan soal-soal moral, tapi lebih daripada sekedar soal moral. Yang harus dicari terus gitu. Jadi kita itu tidak cukup menjadi orang baik gitu ya. Tapi selalu mencoba untuk merefresh, merevisi, membarui semua yang ada di pikiran kita untuk menuju kepada Allah. Itu kira-kira Pak James ya. Ya, terima kasih Pak Robert. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Pak Michael ya, berkait dengan standar kebenaran kita gitu. Mungkin ya itu tentunya kebenaran Kristus lah yang diperhitungkan atas diri kita ya. Itu yang menjadi dasar kita bisa memanggil Bapak itu sebagai, apa Allah itu sebagai Bapak gitu. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Pak Robert. Terima kasih banyak nih Pak Robert, dari pemaparannya dan juga penjelasannya yang sangat-sangat memuaskan banyak pihak yang bertanya. Tentunya karena waktu yang terbatas juga, kita tidak bisa punya sesi tanya jawab berikutnya. Anang kalau enggak nanti sampai jam 11 malam, Pak. Mungkin lain kali kita harapkan bisa kembali berjumpa lagi, Pak, untuk bisa kita gali lebih jauh lagi gitu. Karena memang ini misteri yang masih berlangsung sampai sekarang, bahkan sudah ratusan tahun, bagaimana kendak Allah itu sendiri harus tidak bisa meniadakan tanggung jawab manusia di dalam perjalanannya, Pak. Itu memang suatu misteri dan saya kira kita harus embrace dua-duanya. Tuhan memiliki kedaulatan, tapi manusia juga harus memenuhi tanggung jawab moralnya gitu. Dalam bahasa kasarnya itu tanggung jawab moral gitu. Untuk memenuhi standar Allah, di mana pada dasarnya keselamatkan itu dari Kristus. Tapi kita ditumbuhkan sampai proses yang bersenambungan untuk nanti kita dikekalan, juga diberi kemuliaan sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu sih yang saya kira bisa saya pahami dari penjelasan Bapak dan tanya jawab yang sangat-sangat menarik pada mulam hari ini. Terima kasih banyak, Pak Robert Setio, dan juga Bapak-Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan serta pertanyaan. Apa namanya? Iyan perjumpaan kita pada mulam hari ini, dan secara umum ya tahun ini gitu. Pertemuan ke-8 dari rangkaian acara Teodokir kita. Sampai jumpa di tahun depan. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada mulam hari ini, akan ditutup oleh Pak Penatua Dapot dari Mabit Sarpen. Dan dipersilakan kepada Pak Dapot untuk menutup kita dalam doa. Baik, sila norsara, sekitar khusus kepada Pak Robert Setio, ada senama GKI Pondo Indah. Kami mengucapkan terima kasih sebagai pembicara untuk topik gagasan keselamatan dalam Alkitab, terutama dalam lingkungan GKI Pondo Indah, GKI Sur sebuahnya. Baik, mari kita bersatu dalam doa untuk bisa menutup Educare ini. Bapak dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua, Tuhan. Sebab kami terus belajar, Tuhan, tentang bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semua di sini. Kami malam ini mulai dibukakan, Tuhan, bahwa keselamatan itu bukan dulu, hanya bagaimana nanti kami setelah kematian. Ternyata Tuhan juga mengundang kami, Tuhan, bagaimana menghadirkan keselamatan itu di dunia ini. Tuhan sebagai penyelenggara keselamatan itu, Tuhan, Tuhan yang boleh menghadirkan berharian Allah, supaya kami yang boleh diberikan anugerah keselamatan itu boleh menjadi juru-juru membawa damai, membawa keselamatan, membuat dunia lebih baik, Tuhan. Siptaan cintaan-Mu juga akan terus kami berhara. Kami juga ikut terlibat seperti Tuhan dalam aman kehidupan ini, Tuhan. Akhirnya kami, Tuhan, kami menyerahkan kepada kami masing-masing biar Tuhanlah yang pimpin kami masing-masing supaya kami terus bisa bertumbuh, Tuhan, dalam iman kami. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada diberikan masing-masing ataupun juga bersirahat. Tuhan kiranya dengan penuh kasih terus menyertai kami, Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pegiat yang boleh mengadakan edukerian ini, Tuhan. Biarlah edukerian yang selama ini kami ikuti boleh terus menambah iman kami, menambah pengetahuan kami, dan terutama mata kami terjudi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Dapot. Sama-sama. Makasih. Semuanya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Kami berkati, Pak. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.